semuanya gimana kabarnya nih sehat semua ya semoga semuanya sehat ya saya sih yang lagi sedikit flu nih lagi pilek ada yang masih di kantor mungkin atau lagi di jalan ya udah gak apa-apa mungkin udah pada di rumah juga kali ya semuanya oke sebenernya perkenalkan saya Nieda Mayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia malam hari ini saya akan memandu sebagai MC dan moderator dalam acara Alumni Sharing Knowledge atau ASK selain saya malam ini juga ada Mbak Dilan teman saya satu-satunya nih dari tim Alumni Network selamat malam Mbak Dilan selamat malam acara Alumni Sharing Knowledge ini adalah salah satu program dari Alumni Network Universitas Prasetya Mulia yang memang diperuntukkan bagi alumni yang ingin mendapat pengetahuan lebih tentang hal-hal terkait hobi, aktivitas, dan tren saat ini nah saya juga minta tolong untuk Bapak dan Ibu di kolom chat nih ya kita akan share daftar hadir nanti mohon bantuan untuk diisi dan kita juga ada background ya virtual background mungkin Bapak Ibu yang mau menggunakan karena virtual background ini adalah khusus perayaan 40 tahun Universitas Prasetya Mulia yang akan diadakan tahun ini jadi ini merupakan rangkaian dari ulang tahun Universitas Prasetya Mulia di 6 September nanti nah topik bahasan kita malam hari ini berhubungan sama yang lagi sering banget nih dibahas ya sama belakangan ini nih namanya Metaverse dan sesuai judulnya yaitu Entering Metaverse, A New Way of Life alumni yang akan berbagi pengetahuan malam hari ini yaitu Bapak Mathius Kelvin alumni MMR 21 beliau juga adalah founder dari PT Aksalis Lentera Indonesia dan beliau juga ketua bidang sistem informasi alumni Ika Prama selamat malam Pak Mathius selamat malam Bunia gimana Pak kabarnya Pak sehat? syukurlah sehat Bu udah sehat Covid-nya sudah lewat Bu sudah lewat ya? sudah jadi penyintas ini Pak sudah jadi penyintas sekarang lagi sibuk apa Pak Mathius? sekarang ya biasa lah ya kegiatan di kantor gitu ya jalanin usaha seperti itu oke baiklah ini saya nanya-nanya dikit nih ya Pak Bapak kan founder dari Aksalis Lentera Indonesia nih ini sebenarnya perusahaan apa sih Pak? boleh diceritain sekilas mungkin Pak? ya kita sebenarnya ada dua bisnis utama dulu ya yang pertama bergerak di bidang IT IT consulting ya kita membantu membuat pembuatan aplikasi lah ya software gitu nah yang kedua bergerak di bidang aviation Bu jadi kita supplier untuk ground handling di bandara gitu nah hanya saja tiga tahun belakangan ini kan bisnis di bandara ini terpukul Covid ya jadi habislah gitu nah oleh karena itu kita coba extend ke berbagai macam bisnis baru gitu ya jadi nanti mungkin saya akan sedikit apa memperkenalkan lebih dalam lagi gitu ya apa-apa saja yang sedang dikerjakan gitu oke bisa ceritain nggak sih Pak awal mula tertarik nih di bidang IT sampai akhirnya menggirikan PT Aksalis Lentera Indonesia ya kalau S1 saya kan dulu memang di bidang komputer ya gitu jadi saya S1 itu di jurusan komputer engineering kemudian masuk ke Pak Setia Mulia nah akhirnya begitu lulus saya berpikir untuk tetap berada di dalam industri nya saya gitu nah jadi dari awal bekerja memang udah di bidang IT nah terus saya dulu beruntung ya pernah bekerja di Sinarmas Group dan pernah bekerja di Astra Group gitu nah sesudah itu sekitar 10 tahun saya bekerja lalu kemudian saya memutuskan mengundurkan diri untuk membangun usaha saya ini gitu demikian Bu dan tentunya ya karena memang 10 tahun itu bekerja memang di bidang IT ya waktu membangunkan usaha membangun usaha ya nggak jauh-jauh di bidang yang memang kita sudah kuasai Pak kenapa untuk S2 kenapa ambil MM Pak di Prasmul jadi waktu saya S1 kan kebetulan aktif dalam organisasi di kampus gitu ya walaupun saya suka dunianya tetapi ternyata di depan komputer terus saya udah nggak kuat juga Bu walaupun bisa programming ini bisa ini ya tapi karena aktif dalam organisasi kampus lebih suka dalam pengelolaannya ketemu dengan orang gitu ya jadi lebih karena manajemennya lah gitu loh akhirnya saya memutuskan ya S2-nya ngambil manajemen gitu dan saat itu kan apa memang untuk manajemen gitu ya itu memang waktu itu kan ada tiga yang utama lah gitu ya nah akhirnya jodoh membawa saya ke Prasetya Mulia dan saya bersyukur gitu oke Pak kita langsung ke topik kita malam ini ya Pak ini saya penasaran nih Pak jadi sebenarnya istilah metaverse ini apa sih artinya Pak boleh dijelasin nggak Pak lebih lanjut wah kalau ke topik saya sebenarnya udah ada siapin slide saya boleh bawa apa berdasarkan slide atau mau berdasarkan tanya jawab ya slide aja Pak nggak apa-apa boleh di sharing dulu nanti kalau Bapak udah selesai boleh boleh nanti kita ada sesi sendiri buat tanya jawabnya oke siap kalau gitu saya siap dulu ya silahkan Pak ya sudah terlihat ya slide-nya saya ya udah Pak oke jadi materi yang saya sharingkan malam ini ke teman-teman ya ini bicara tentang bagaimana kita memasuki metaverse yang saya sendiri meyakini ini akan menjadi cara baru dalam kehidupan kita gitu jadi kalau kita melihat dulu itu keberadaan internet itu kan hanya sekedar menampilkan informasi ya dengan keberadaan website-website itu gitu ya jadi kita bisa melihat informasi saja gitu tapi ketika pertama kali Friendster muncul dan akhirnya meledak di Facebook gitu ya nah itulah kemudian orang sebut namanya web 2.0 ya karena keberadaan internet itu ternyata bukan hanya sekedar melihat informasi tapi terjadi interaksi di dalam sana nah saya sendiri percaya bahwa metaverse ini akan menjadi web 3.0 gitu ya itu akan menjadi generasi selanjutnya dari internet ini gitu nah sebelum saya masuk ke slide tadi seperti yang ditanyakan oleh Bunya ya ini sedikit latar belakang saya jadi di Excel list Lentara Indonesia sendiri selain dua bisnis utama di bidang IT dan bidang aviation akhirnya kita juga merambah ke gamification digital marketing dan IT training center nah terus kemudian tampil Pak Matius di presentasi dapat di-hype justru saya dimunculin ini keren loh Pak ini soalnya Bapak Matiusnya ini sendiri loh dia munculin sendiri biar slide sama muka saya kelihatan bareng ini keren loh saya baru mau nanya gimana caranya Pak bisa begitu Pak saya juga pengen Pak gimana caranya Pak saya pengen diajarin nih keren-keren Pak Bobi mohon maaf ya Pak gak apa-apa ya ini keren loh saya narsis sedikit biar biar apa auranya ada gitu nah kebetulan apa di masa pandemi kemarin karena bisnis aviation saya terpukul terpukul gitu ya jadi akhirnya kita memutuskan masuk ke bidang baru yang F&B jadi kita manufaktur untuk pembuatan tepung telur ya jadi mengubah telur yang biasa kemudian menjadi tepung seperti itu ya dan kemudian kita juga ada ada apa jualan biji kopi juga kalau yang biji kopi sih lebih ke arah lebih ke arah ini ya ke arah apa hobi gitu ya seperti itu selain itu kami juga punya ada yang namanya social trainer untuk WMKM yang kita sebut namanya kitakuat.com ya disana nah selain itu saya juga berkontribusi juga bersama Pak Setia Mulia Eli ya untuk ikutan sharing-sharing lah gitu ya nah di Kak Prama sendiri saya dipercaya oleh Pak Ion ya thank you untuk mengepalai untuk di bidang information systemnya jadi itu sekilas latar belakang saya sebelum kita masuk ke materi ya Bapak Ibu ya saya ketika dikasih tahu ini pendaftarannya ini sampai seratus lebih gitu ya nah ini luar biasa sekali ya ini saya yakin bahwa kita datang dengan background yang berbeda-beda ya mungkin ada yang benar-benar sangat baru sekali di bidang ini mungkin gak pernah tahu sama sekali dan justru pengen tahu gitu ya maka ikut ikutlah ke dalam sesi ini gitu ya tapi mungkin ada teman-teman yang udah udah lumayan masuk nih lumayan terjun gitu ya jadi saya pikir bisa rentangnya agak agak luas gitu nah cuman supaya sama gitu ya dan biar gak terlalu mengecewakan gitu ya memang saya menunjukkan ini benar-benar seperti perkenalan lah gitu ya introduction gitu ya jadi ini benar-benar perkenalan jadi kalau teman-teman yang mungkin lebih pengen tahu lebih advance ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol sesudah sesi ini gitu ya kita bisa ngobrol-ngobrol sesudah sesi ini tapi memang sesi ini diperuntukkan utamanya memang untuk pengenalan awal gitu ya jadi benar-benar awal banget karena setahu saya memang di alumni sharing knowledge kita belum ada yang membahas tentang metaverse gitu nah mungkin sesudah sesi ini kalau animonya tinggi bisa kita lanjutkan lagi yang lebih advance misalnya seperti itu ya jadi itu yang perlu saya informasikan dulu di awal nah jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan advance satu hal mungkin saya sendiri tidak seahli itu ya mungkin jadi malah ada teman-teman mungkin yang juga disini udah lebih mendalami nah jadi kita kan malam ini ya saling sharing saling berbagi aja teman-teman gitu ya jadi kalau ada teman-teman yang memang sudah kebetulan mengetahui lebih dulu gitu ya nah boleh dibagikan juga kepada yang lain gitu ya itu itu pertama ya terus kemudian kalau misalnya memang waktu kita kan juga saya nggak tahu ya itu berapa lama gitu ya gitu jadi kalau nanti tergantung moderator juga gitu ya nanti kalau memang ternyata agak jadi agak panjang gitu ya nanti itu mungkin dibatasi kita bisa lanjutkan di luar saya sih gitu ya kira-kira demikian ya teman-teman nah topik kita kan memasuki a new way of life ya masuk ke dalam gaya hidup yang baru ya kehidupan yang baru nah saya mau sedikit filosofis dulu nih teman-teman sebelum kita masuk ke lebih lanjut lagi gitu ya waktu kita bicara a new way of life pasti pertanyaannya what is life itu dulu gitu ya karena ini selalu menjadi pertanyaan ini metaverse ini bakalan benar-benar akan jadi gaya hidup yang baru atau tidak gitu akan menjadi kehidupan yang baru atau tidak gitu jadi kenapa saya mulai dengan yang lebih filosofis ya yang kita sebut sebenarnya kehidupan itu sendiri apa life itu sendiri apa gitu nah ini ada definisi lah ya gitu ya dari Oxford yang saya ambil bicara tentang life itu bicara tentang existence eksistensi ya eksistensi ya tentang ya kita ya sebagai manusia dalam hal ini apa pembahasan kita ya jadi kalau bicara soal life ya pasti bicara soal eksistensi nah waktu kita bicara eksistensi ada dua hal teman-teman ya ada dua hal eksistensi itu akan ada membutuhkan waktu dan tempat ya jadi ada dimensinya ya eksistensi itu berada di dalam ruangan ya berada di dalam waktunya itu eksistensi ya itu itu faktor yang pertama nah cuman ada tambahan satu faktor lagi ya kualiti dari kehidupannya itu sendiri itu yang mendefinisikan manusia ya bahwa kita manusia ya karena dalam eksistensinya kita itu kita menjalani kehidupan yang berkualitas gitu nah kalau misalnya contoh ya teman-teman waktu kita bicara menjalani kehidupan zaman dulu ada yang namanya perbudakan gitu sebenarnya dia itu bisa dibilang ya tidak tidak manusiawi makanya disebut begitu kan karena manusia itu kehilangan kualitas kehidupannya gitu ya nah karena kita bicara tentang ini kemampuan kita dalam memberikan kualitas kemampuan kita dalam memenuhi kebutuhan ruangan dan waktu kemampuan itulah yang ujung-ujungnya menciptakan bisnis teman-teman nah dimana ada uang di sana orang berbondong-bondong datang kan begitu jadi kalau misalnya kemudian nanti kita bertanya sebenarnya metaverse ini apa sih dan bener gak sih bakalan orang berbondong-bondong ke sana jawabannya adalah metaverse bisa menyediakan ini atau tidak sesederhana itu teman-teman kalau metaverse bisa menyediakan ruang dan waktu metaverse bisa memberikan kualitas kehidupan lebih maka di sana bisnis bisa tercita orang bisa bisnis tercita ada uang di sana orang juga berbondong-bondong masuk ke sana kan seperti itu jadi jawabannya adalah di dua hal ini secara filosofisnya untuk lebih memahami tentang ini teman-teman saya ada mau puter video video singkat aja gak nyampe tiga menit video ini saya potong cuplikan dari film The Founder mungkin ada teman-teman yang belum sempat nonton The Founder itu yang main Michael Keaton itu mengisahkan tentang sejarah dari McDonald sejarahnya tapi ada satu adegan yang sangat menarik jadi buat yang teman-teman ini mungkin bisa refresh juga yang udah nonton buat yang belum nonton saya sangat merekomendasikan film ini bagus sekali tapi ada satu cuplikan yang menurut saya sangat menarik karena ini menjadi fundamental dari usaha bisnis sebenarnya oke saya share dulu videonya bentar saya buka dulu sebentar ya oh ya teman-teman kalau ada yang mau bertanya bisa langsung juga di kolom chat nanti misalnya kalau saya simpan pertanyaannya nanti saya lupa bisa langsung aja di kolom chat nanti kan pada saatnya nanti saya respon kalau ada yang bisa langsung saya respon saya respon kalau ada yang misalnya oh ya udah itu nanti kita bahas berikutnya nanti kita bahas berikutnya gitu ya tapi yang mau langsung nanya langsung aja gitu oke ini saya sekarang share screennya film ini ya sudah terlihat ya udah oke saya play selamat selamat menikmati sedikit teman-teman ya jadi McDonald waktu itu growthnya luar biasa sekali ya sampai dia sudah sampai 13 lokasi gitu padahal di McDonald yang sebelumnya yang McDonald benar-benar si pendirinya ya itu sudah mencoba memfranchisekan dan gagal akhirnya si McDonald itu memutuskan gitu ya McDonald bersaudara ini memutuskan yaudah kita cuma satu cabang aja karena kita gagal bikin franchise lalu datang masih Ray Kroc ini ya yang dimainkan sama si Michael Keaton yang kemudian datang kepada McDonald bersaudara bilang bahwa dia yang akan melakukan franchise-nya seperti itu ya dan kemudian dibawa kendali dia dan itu terbukti berhasil sekali sampai kemudian tersebar di 13 lokasi di Chicago sendiri ada 3 lokasi pada saat itu tapi McDonald si Ray Kroc mengalami keseluruhan keuangan ya dia datang ke bank mau melakukan pinjaman itu tidak disetujui kalau tadi teman-teman lihat di dalam adegannya dia ya gitu tetapi ada satu orang yang teman-teman lihat teman-teman lihat tadi ya ada satu orang yang mencuri dengar pembicaraan tadi gitu loh ya tidak sengaja dengar pembicaraan itu ya nah kita lihat lanjutannya Mr. Kroc can I help you no but perhaps I can help you very soundable nice to meet you Joe grab my ledger would you come on in the officer so to summarize you have a minuscule revenue stream no cash reserves am I missing that's how that whole aspect of it works oh pretty simple really franchisee finds a piece of land he likes gets a lease usually 20 years takes our construction loan goes out the building and off he goes so the operator selects the site yeah he picks the property right you provide the training the system the operational know-how and he is responsible for the rest is there a problem a big one you don't seem to realize what business you're in you're not in the burger business you're in the real estate business you don't build an empire off a 1.4% cut of a 15 cent hamburger you build it by owning the land upon which that burger is cooked what you ought to be doing is buying up plots of land then turning around and leasing said plots to franchisees who as a condition of their deal should be permitted to lease from you and you alone this will provide you with two things one a steady upfront revenue stream money flows in before the first stake is in the ground two greater capital for expansion which in turn fuels further land and acquisition which in turn fuels further expansion and so on and so on land jadi teman-teman dari cuplikan tadi ternyata bisnis McDonald yang sekarang kita kenal McD yang kita kenal dari titik itu mereka sudah punya definisi yang clear karena si Harry Osborne itu bisnis McDonald itu adalah bukan jualan burger tapi bisnisnya McDonald itu adalah plan ini sesuatu hal yang mungkin sulit dipahami ya tetapi saya waktu itu bersama teman teman sama-sama di MM reguler 21 saya kan MM reguler 21 waktu itu ada Mbak Penny bersama saya kita berdua dengan beberapa orang lagi kita kumpulin kita memutuskan untuk masuk ke bisnis bimbingan belajar jadi sebelum bisnis saya yang macam-macam ini yang tadi teman-teman lihat saya pernah menjalankan bisnis bimbingan belajar itu bersama Mbak Penny bisnis itu akhirnya setelah satu tahun kita tutup setelah satu tahun kita tutup awalnya kenapa kita masuk ke bisnis itu teman-teman karena kita tertarik muridnya sudah ada 30-an orang sudah sekitar 35 orang jadi kita akuisisi tidak mulai dari 0 35 orang bimbingan belajar Pak Mathius ke mute Pak oh ya jadi kita itu waktu itu punya 35 anak didik dan itu adalah waktu di akuisisi jadi kita tidak mulai dari 0 nah dari 35 itu itu mereka bayar uang lesnya itu 700 ribu berarti dengan kita akuisisi itu itu sudah 700 ribu kali 35 itu sudah 21 juta lebih teman-teman uang revenue yang sudah masuk per bulannya sedangkan waktu itu saya pernah nanya pada masa jaya-jayanya mereka itu pernah sampai 80 anak berarti kan pemasukannya bisa sampai 56 juta teman-teman per bulan ya kenapa bagaimana kita tidak tergiur untuk masuk untuk masuknya kita cuma bayar 10 juta untuk akuisisinya terus bayar sewanya karena memang pas habis masa sewanya itu bayar sewanya itu 60 juta teman-teman jadi bayar sewa 60 juta bayar akuisisinya 10 juta gitu ya terus kemudian 10 juta tambahan buat rapi-rapiin lah kira-kira begitu ya buat 10 juta tambahan itu buat rapi-rapiin jadi total uang yang kita injek itu 80 juta nah begitu masuk ya semua bisnis kelihatannya di awal menggiurkan tapi begitu masuk ya teman-teman akan merasakan berat-beratnya itu kayak apa ya ternyata misalnya contoh ya padahal sekolahnya sekolah yang harganya mahalnya luar biasa ya itu di daerah Gading Serpong daerah orang bilang daerah elit ya siapa yang nyangka ya di daerah elit sekolahnya yang mahal punya gitu uang les nagih dari orang tua murid susahnya luar biasa siapa yang nyangka teman-teman ya kita pikir ya uang les orang bayar-bayar aja enggak itu mesti ditagi dikejar-kejar luar biasa sekali itu hal baru satu hal kecil yang kita terkaget-kaget teman-teman ya dan banyak lagi masalah-masalah lain jadi jangan mengira ya bisnis kecil itu effortnya bakalan minim enggak bisnis kecil bisnis gede effortnya sama aja jadi akhirnya setelah satu tahun tadinya kan saya cuma berpikir ya udahlah apa ini ya saya cuma buat invest aja gitu ya tapi setelah lihat tantangannya berat sekali gitu akhirnya ya kita putuskan udah lah 50 anggap lah itu kan 21 juta anggap bisa hebat sampai 56 juta dikali 12 baru berapa teman-teman baru sekitar 500 juta ya nah itu kan revenue 500 juta setahun ya dibandingin sama misalnya bisnis yang kita jalanin enggak sebanding juga kan gitu akhirnya saya putuskan saya tutup waktu itu gitu nah waktu ditutup teman-teman saya hilang duit ya sama Mbak Penny dan beberapa orang lainnya saya hilang duit 80 juta tapi siapa yang paling untung sesudah ngelewatin selama setahun yang paling untung pertama yang namanya karyawan karena karyawan agak peduli dia kerja dia digaji ya nah kadang-kadang ya kalau yang karyawan itu suka bilang itu enaknya jadi bos segala macem gitu ya mereka lupa kalau rugi ya bos yang nanggung kalau karyawan kan udah langsung digaji duluan ya tetapi teman-teman selain karyawan yang paling enak paling enak adalah yang punya rukonya karena udah bayar sewa duluan gitu loh kita udah bayar sewa duluan mau kita rugi apa segala macem dia udah bayar duluan dia udah terima dan kadang-kadang kan kurang ajarnya yang punya sewa yang punya ruko kalau bisnis kita berhasil dan rame harga sewa kan dinaikin terus betul gak? itu sebabnya kalau saya selalu menyarankan kalau bisnisnya sifatnya retail yang ditusi saya sangat menyarankan punya dulu propertinya karena belajar dari McDonald tadi jadi setelah saya pernah ngerasain dan gagal akhirnya saya mengerti bisnis itu akhirnya land dan sebenarnya teman-teman coba kita bicara soal bisnis apapun juga ujung-ujungnya apa? land kok saya tinggal di kawasan Gading Serpong ada pengembang ada pengembang disini kebetulan saya juga ada dengar-dengar dari orang dalam buat mereka mereka itu punya tanah lalu tanah itu dijual dalam bentuk rumah dalam bentuk coupling tetapi tidak semuanya mereka jual bahkan si pengembang ini begitu hebat dia bikin rumah sakit dia bikin rumah sakit rumah sakit bisnis siapa? nyembuhin orang sakit dari kacamata si pengembang ini bukan buat nyembuhin rumah orang sakit dari kacamata pengembang ini dia punya space kalau dia jual sekali selesai tapi kalau dia bikin jadi rumah sakit itu kan uang datang terus-menerus dari apa? dari nyewain ranjangnya sebenarnya bisnis rumah sakit itu kan mirip bisnis hotel betul nggak? kan nyediain ranjang nyediain kamar gitu jadi apapun bisnis teman-teman coba cek ujung-ujungnya space bioskop emang bisnisnya jualan film? bukan kan bisnisnya itu nyediain tempat bangku buat kita duduk di sana kan begitu nah cuman kan bukan cuman space-nya aja tapi karena ada waktu yang dilewati kan begitu dan supaya berkualitas maka dibikin ada suguhan filmnya kan begitu tapi basicnya orang itu nyediain space mau nyediain apa? space apapun bisnis sebenarnya space teman-teman bahkan kita bicara soal Indomaret Alpha Maret bisnisnya retail jual makan enggak bisnisnya nyediain space di rak-raknya supaya orang bisa naruh di situ itu ujung-ujungnya ruang dan waktu metafers sebenarnya menyediakan ruang dan waktu itu nanti kita bahas sekarang saya masuk lagi ke slide saya sekali lagi teman-teman kalau ada yang mau mau bertanya bisa langsung masuk ke kolom ini ya pertanyaannya ya sambil saya buka slide saya soalnya file-nya agak keden oke ya sebelum melanjutkan pembahasan apa itu metaverse? orang suka bertanya nah ini ada sebenarnya definisi metaverse banyak banget ada yang sederhana ada yang lebih komplit saya pakai yang lebih komplit dari si Matthew Ball ini dari bukunya Framework for the Metaverse artikel jadi metaverse itu massively scaled jadi masif teman-teman masif jadi menyediakan ruangannya masif nah terus kemudian dibilang interoperable network jadi karena dia kan hidup di dunia internet gitu ya jadi setiap orang itu dari mana saja bisa masuk ke dalam sana ya dan real-time render 3D gitu supaya orang merasa benar-benar berada di dalamnya ya virtual world ya sehingga bisa dirasakan ya ada perasaan yang masuk ke dalamnya secara sinkronus jadi pada saat yang bersamaan gitu ya secara persisten dan efektif unlimited number of user jadi berapa banyak pun orang yang mau join bisa gitu ya jadi disana juga individual ya setiap orang juga punya presence-nya di dalam sana ya nah yang penting datanya juga berkelanjutan teman-teman ya seperti identity itu gak hilang ya kalau kita punya kepemilikan objek itu gak hilang gitu loh kita punya uang disana gak hilang juga teman-teman gitu ya jadi secara detail metaverse itu deskripsinya seperti itu ya nah kalau ditanya sambil supaya ada interaksi juga ya dari si Sansan nih kalau boleh tanya metaverse itu ada satu atau bisa lebih dari satu bisa lebih dari satu ya jadi setiap setiap apa perusahaan gitu ya dia bisa membuat metaverse gitu yang memang mengerti di bidang ini gitu ya gitu ya jadi bisa lebih dari satu ya kalau metaverse nanti apa yang dijual ya macam-macam yang dijual teman-teman space bisa dijual ya terus kemudian barang-barang digital bisa dijual gitu event bisa dijual mau pasang iklan bisa dijual gitu ya jadi banyak sebenarnya yang bisa dijual ya gitu nah untuk pertanyaan lanjutan soal property saya mau lanjut dulu ke slide berikutnya nanti saya lanjut ke sana gitu ya nah metaverse sendiri sebenarnya apakah ini hype saja atau benar-benar akan terjadi teman-teman ya kalau Elon Musk berpikir metaverse itu cuma bakalan hype nah Elon Musk ini orang hebat ya teman-teman ya gitu ya Elon Musk memandang metaverse itu akan terhide gitu kalau teman-teman sendiri boleh di kolom chat ya kalau teman-teman sendiri boleh di kolom chat teman-teman setuju atau tidak setuju dengan Elon Musk ya metaverse itu benar-benar cuman hype saja atau tidak jadi hype tidak hanya sekedar hype akan benar-benar happening gitu boleh teman-teman di kolom chat ada yang punya pendapat gitu kalau mau ngomong juga boleh ya akan happening ya Glenn ya brother Glenn ya akan happening ya ada yang sependapat dengan Elon Musk bahwa itu akan hype saja ya tentunya banyak yang bingung juga ya waduh gak tau juga nih bakalan hype atau tidak saya mau jawab itu dengan yang seperti pertanyaan dari si Sansan ini ya bayangkan metaverse creator si pembuat metaverse itu itu seperti property developer teman-teman bayangkan kita kan tau ya property developer ada seperti Sinarmas Land ada seperti Sumarekon terus ada seperti Ciputra itu property developer kita bayangkan seperti mereka mereka pada awalnya ngapain mereka beli tanah from middle of nowhere gitu ya tanah yang mungkin gak ada nilainya tapi mereka beli tanahnya besar sekali lembeng mereka beli tanah yang besar lalu kemudian tanah itu kemudian dirancang didesain ya dirancang mereka ada kayak master plannya ya dibikinlah sebuah kawasan mereka sudah ngatur tuh mana yang bakalan jadi kunian mana yang bakalan jadi komersial mana disitu nanti mungkin jadi mall mana disitu mungkin ada rumah sakit ada pasar mereka udah rancang jalanannya ya ukuran jalannya segala macam ya nah begitu mereka rancang mereka bangun begitu ya begitu mereka rancang dan mereka bangun tergantung nih teman-teman orang percaya gak sama visi dari si pengembang itu percaya gak sama visi dari si developer itu kalau dia percaya ketika si pengembangnya bilang ini saya sediain ini tanah nih kamu mau beli rumah disini orang itu percaya nih wah pengembangnya ternama kalau seperti yang tadi saya sebut tadi Sinar Meslen Sumarekon Ciputra siapa yang gak percaya gitu loh karena track record historinya terlihat wah berarti disini tanah oh nanti disini bakalan ada mall ya oh bakal disini saya percaya sama dia oleh karena itu saya beli berapa banyak dari kita teman-teman yang pernah beli rumah tapi belum jadi baru tanah doang baru janji loh betul ya tapi yang percaya banyak kan begitu lalu berbondong-bondong orang beli 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 terus kemudian ruko-ruko dijual dibeli beli nah kemudian uang masuk dan uang itu kemudian digunakan oleh pengembang untuk kemudian dibangun dan akhirnya terbukti akhirnya terbukti jadi itu rumah jadi itu ruko jadi ada mallnya dan segala macam karena jadi orang kemudian rame-rame mulai menempati yang tinggal mulai tempati yang ruko mulai jualan dan ketika sudah mulai pada tempati akhirnya kawasan itu jadi hidup kawasan itu jadi rame begitu kawasan itu jadi rame teman-teman orang yang ngeliat ke situ makin tertarik lagi harga tanah makin naik lagi harga tanah makin naik lagi ya teman-teman nah itu seperti itulah metaverse tergantung si pembuatnya itu benar-benar bisa membuat orang pengen berbondong-bondong rame atau tidak kalau dia tidak berhasil membuat orang berbondong-bondong masuk ke dalam metaverse ya itu akan jadi hype seperti Elon Musk tapi kalau mereka tidak berhasil membuat orang datang ya orang cuma merasa seru-seru aja di awal-awal habis itu misalnya nyobain masuk nih oh cuman begini doang udah deh gue gak mau masuk lagi karena merasa gak mendapatkan apa yang dicari itu yang disebut namanya jadi hype nah hari ini bisa dikatakan masih terlalu dini untuk bisa bilang bahwa ini beneran jadi atau tidak akhirnya cuman berdasarkan keyakinan saja nah kalau saya teman-teman memandang dari tolok ukur seperti ini sorry sebelumnya jadi metaverse itu menjadi hype atau tidak tergantung dari satu orang percaya atau tidak makin banyak yang percaya makin kemungkinan terjadi tapi bukan cuman percaya loh teman-teman tapi affordability memang terjangkau teman-teman kalau misalnya udah dibikin nih tanah gede misalnya itu tadinya laut diuruk jadi pulau harganya mahal sekali terus orang akhirnya karena mahal gak gak affordable gitu loh jadi orang gak mau beli jatuh-jatuhnya cuman kelihatannya aja keren di pulau kan begitu kan tapi orang gak gak mau beli seperti itu tapi coba kita lihat yang kayak di sekarang di peak sana ya kayak di di Gulf Island gitu loh ya kan begitu dari peak kita nyebrang bingung kan kita ngeliat pancoran peak gitu ya terus yang di pinggir itu kalau malam-malam rame banget itu gitu itu karena developernya berhasil teman-teman gitu loh nah karena berhasil akhirnya seberangannya ada lagi ada lagi sampai ke ujung sampai peak 2 coba kalau teman-teman jalan tuh saya kemarin baru pertama kali tuh ngeliatin ke peak 2 nyetir sampai ke ujung-ujung itu terpukal saya ngeliat gak nyangka itu bisa segede gitu gitu ya don itu bener-bener gede sekali sampai di ujung-ujung sana gitu ya padahal kalau dilihat harganya itu gila ya ya harga disana itu bisa sampai 5M gitu loh teman-teman ya ternyata affordable affordable buat pasarnya buat kita kapan affordable ya nih ya kan tapi ternyata banyak orang yang affordable dengan harga-harga yang sampai 3M 5M gitu ya dan yang penting juga isi itu akses jadi infrastruktur juga kata kunci juga gitu kalau infrastruktur yang gak siap pertanyaannya ya orang siapa yang mau kesana gitu loh ya nah contoh ya teman-teman ya infrastruktur ya satu internet udah pasti kalau internet yang gak kenceng ya orang udah males ya tapi kita beruntung ya sekarang internet itu relatif murah ya dengan ada seperti cable-cable tv-cable yang ada ya kalau misalnya di tempat saya kebetulan Indie Home udah ada First Media ada tapi yang Indie Home itu fiber optic kalau di tempat saya ya kalau First Media masih tembaga masih copper jadi kecepatannya gak stabil tapi kalau yang Indie Home itu sudah sudah optik sehingga internetnya kenceng dengan harga yang relatif murah terjangkau relatif lah bisa terjangkau dibandingin sama zaman dulu internet mahal sekali gitu jadi pertama internet ya tapi kedua ya berikutnya karena ini bicara metaverse device ya kayak contohnya yang yang saya beli ini teman-teman ya ini Oculus Case 2 ya ini Oculus Case 2 ini harga yang 128GB 8GB itu cuma sekitar 5 jutaan something udah mulai makin murah gitu ya dan kalau misalnya bukan yang ini ya mau yang versi murahnya pun ya ini nih versi murahnya ini beda ya teman-teman sama yang tadi ini ya kalau teman-teman lihat ini berbeda ya yang satu Oculus yang satu sebenarnya VR-VRan nih kalau yang ini nih tapi dia kebetulan saya pilih yang agak bagusan nih ini harga cuma 500 ribu ini kenapa disebut VR-VRan karena sebenarnya mesin VR-nya dari handphone jadi handphonenya dimasukin kemari gitu teman-teman ya handphonenya dimasukin kemari ya kita nonton lah masuk ke dalam dunia VR-nya begitu tapi kontrolnya sulit ya karena dia pasif gitu ya kita bisa ada remote-nya gitu buat kontrol tapi terbatas sedangkan kalau yang kayak Oculus dia kan aktif kalau yang Oculus ini ini kita udah gak perlu pakai handphone lagi di dalamnya udah komputer lengkap ya udah ada layarnya udah ada komputernya gitu ya udah lengkap jadi tanpa perlu dihubungkan dan udah wireless dan dia ada kontrolernya nih ya ada kontrolernya nih jadi kita bisa aktif untuk untuk itu ya nah sekarang ya dulu saya udah pernah coba VR teman-teman ya dulu coba VR ya saya masih merasa keren sih tapi ya masih berasa gak real gitu loh nah begitu Facebook meluncurin dengan Meta kan berubah nama menjadi Meta itu tiba-tiba gaung Metaverse itu kan boominya luar biasa tuh tahun lalu ya akhirnya saya pikir yaudahlah saatnya saya beli Oculus gitu waktu saya beli Oculus Cash 2 ini kaget saya bener-bener ya karena ternyata teknologinya memang sudah bener-bener siap ya udah bagus sekali teman-teman gitu jadi dengan beli 5 jutaan itu menurut saya kok dengan harga 5 juta bisa menyediakan yang seperti itu sih udah hebat banget gitu ya dan software-nya juga udah sangat lengkap terus kayak security apa segala macam udah dipikirkan segala halnya ya jadi infrastrukturnya udah semakin ready walaupun kalau kita pake saat ini dengan Oculus Cash event Oculus Cash gitu ya memang kalau pake mau lebih dari setengah jam sih pusing kepala ya karena masih berat gitu tapi ini cuma masalah waktu teknologi akan ngejar ya kalau kita lihat disini ya ini berbondong-bondong komitmen dari major tech company ini luar biasa sekali di era metaverse ya Facebook ya ini teman-teman pasti udah ngikutin ya Facebook itu merekrut 10 ribu orang di Eropa saja untuk membangun metaverse-nya ya dan dia komitmen 10 bilion tahun ini untuk khusus di divisi metaverse-nya karena Facebook udah tahu dia itu dalam kondisi yang sangat terancam bisnisnya kalau teman-teman mengikuti berita Facebook itu kemarin itu habis kehajar ya luar biasa sekali jadi pertama gara-gara fitur security yang datang dari iPhone itu memblok AdSense antara aplikasi memblok fitur advertising antara aplikasi jadi user itu diberikan pilihan setuju atau tidak setuju kebanyakan user pilihan tidak bersedia security-nya itu diberikan kepada aplikasi nah gara-gara seperti itu pendapatan iklannya Facebook turun terus kemudian growth-nya pengguna Facebook itu juga pertama kali dalam sejarah turun tidak lagi naik dan itu gara-gara kehajar sama TikTok jadi itu yang disampaikan oleh Facebook Facebook itu bukannya nggak siap dengan TikTok di Instagram itu kan punyanya Facebook lalu gara-gara TikTok berhasil maka Instagram bikin namanya Instagram real tetapi ya udah terlambat juga sebenarnya mengakibatnya pengguna TikTok udah luar biasa sekali dan itu menghantam Facebook kita bisa bayangkan rajanya sosial media raja loh dari sosial media itu dalam kondisi mengkhawatirkan untuk masa depan itu sebabnya buat Facebook Metaverse ini pertaruhan mati-matiannya dia hidup dia itu kan datang dari connecting people karena dia kan sosial media company sebagai sosial media company dia kan meng-connecting people akhirnya dia berpikir bagaimana cara saya bisa meng-connect people lebih lagi jawabannya dari Metaverse Oculus ini kan tadinya perusahaan kecil itu diakuisisi oleh Facebook dan Facebook mati-matian menginvestasi ke Oculus itu setelah udah menjadi Facebook company itu kemudian diinvestasi luar biasa sekali sehingga akhirnya menjadi teknologi kayak gini zaman dulu Oculus itu mesti ada kabel dicolok ke PC teknologinya dulu waktu pertama kali masih diakuisisi sama Facebook awal-awal ya masih begitu teknologinya makanya begitu sekarang udah gak perlu ada kabel terus kemudian softwarenya juga udah bagus banget bayangkan ya teman-teman kita bisa kayak nonton bioskop dengan layar yang besar sekali itu buat yang belum pernah ngerasain saya sangat menyarankan beli ya cuma sekitar 5 jutaan tapi akan ada new experience yang bisa dirasakan tapi kalau memang mau bersabar tunggu tahun ini karena salah satu yang kemudian menarik itu Apple Apple itu memang masuk belakangan tapi kalau sekali masuk biasanya itu perfect ya itu kelebihannya Apple dan jangan lupa Apple itu baru tahun lalu itu melaunching dia punya their own silicon Apple silicon yang disebut namanya M1 itu memiliki processing power yang luar biasa hebat dengan wattnya itu rendah sekali dan bisa dibayangkan kemampuan itu jika dimasukkan ke dalam gelas ke dalam kacamata itu akan membuat device-nya itu akan sangat ringan gitu saya sudah bisa membayangkan ini kan yang bikin dia berat bayangin ya prosesornya dia mesti pikirin terus hard disknya dia mesti pikirin terus kemudian baterai dia mesti pikirin ya itu yang bikin dia jadi berat untuk Oculus tapi dengan M1 Apple M1 menurut saya itu akan menjadi potensi sangat besar sekali untuk gelas yang nanti akan dibuat oleh Apple nah rumornya akhir tahun ini tapi kalau seandai delay pun paling lama pertengahan tahun 2023 ini sangat ditunggu-tunggu juga kalau Apple kemudian juga akan masuk ke dalam meta ini Microsoft ini lebih gila lagi gak main-main kalau Facebook itu investasi 10 bilion Microsoft itu bahkan membeli game house game developer yang namanya Activision Activision Blizzard banyak game keren-keren di dalamnya nah itu dibeli itu sampai 70 bilion 7 kali lipat dari si Facebook dia beli 70 bilion ini diyakini selain memperkuat lini game-nya karena Microsoft memang punya bisnis game di Xbox tapi ini juga diyakini ini juga menjadi bagian dari metaverse strateginya Microsoft juga nah kalau saya lihat jika major tech company itu juga rame-rame berbondong-bondong kemari kemungkinan sangat besar metaverse ini akan happening kemungkinan sangat besar memang gak ada yang bisa menjamin siapa yang bisa menjamin gak ada yang bisa menjamin masa depan tapi kalau rame-rame orang mau gelontorin kesana artinya kan teknologi juga makin lama makin bagus mungkin nanti makin ringan segala macam itu membuat orang akan berbondong-bondong kesana jadi saya termasuk yang tidak setuju dengan Elon Musk dalam hal ini karena melihat gerakan orang yang berbondong-bondong rame-rame di sini kalau sedikit menyambung beberapa pertanyaannya kalau kita beli tanah atau properti itu dibayar ke pihak siapa pertama ya bayar pihak kepada yang punya metaverse seperti itu jadi yang punya metaverse itu dia jual kemudian dia terima duit tapi begitu dijual bahkan orang itu kemudian memiliki tanah memiliki tanah di dalam metaverse itu dia boleh gak bisa jual lagi bisa karena konsep metaverse itu ada konsep pemilikan samalah kayak kita beli tanah oleh developer yang pertama kali kita beli uangnya masuk ke siapa misalnya saya kan tinggalnya di Gading Serpong ya teman-teman saya dulu beli di salah satu klaster di Gading Serpong itu saya beli dulu harga 950 juta 950 juta itu saya kasih ke siapa saya kasih kepada Sumarekon saya beli klaster di Sumarekon saya kasih ke Sumarekon harganya 950 juta uangnya yang terima siapa yang terima Sumarekon tetapi setelah saya beli dari Sumarekon kan tanah rumah itu jadi milik saya saya boleh jual lagi gak? boleh itu terjadi di dunia metaverse saya bisa jual lagi sekarang rumah saya mungkin kisarannya 2,5M mungkin ya mungkin 2,5M gitu nah berarti waktu saya jual lagi ada orang yang beli 2,5M uangnya masuk ke siapa? ya masuk ke saya sebagai pemiliknya gitu loh ya cukup jelas ya teman-teman ya jadi membayangkan metaverse itu seperti kita membayangkan properti lah gitu ya terus metaverse satu dengan metaverse yang lain apakah tersambung atau terpisah sekarang terpisah jadi ada beberapa metaverse teman-teman ya ada beberapa metaverse sekarang terpisah gitu ya tetapi itu yang sedang dikerjakan sebagai contoh oleh Facebook Facebook itu sedang mengerjakan sebuah protokol resmi yang kemudian nanti diharapkan bisa menjadi standar kesetakatan antara pembuat metaverse gitu ya sehingga orang bisa saling sambung jadi misalnya saya beli tanah atau bukan beli tanah ya saya misalnya beli barang digital nah barang digital itu contoh apa misalnya teman-teman kan begitu kita masuk metaverse kita bikin avatar kita ya kita bikin our own avatar gitu ya nah avatar kita misalnya mukanya kayak begini gitu ya lalu kemudian ada yang jual topi nah kita bisa beli topi teman-teman nah topinya itu jadi milik kita gitu loh jadi di avatar kita kita bisa pakai topi yang kita beli gitu nah harapannya di masa depan ketika antar metaverse ini sudah ada standarisasi yang sama mereka sudah ada kesepakatan maka ketika saya masuk ke metaverse yang lain topi yang saya sudah beli di metaverse A bisa ikutan muncul di metaverse B nah kira-kira begitu tapi kalau hari ini masih terpisah gitu ya apakah tepat kalau membayangkan metaverse seperti game-game MMORPG namun dengan audiovisual yang lebih realistik itu cikal bakal cikal bakal ya bahkan sekarang ya tidak realistik pun itu juga metaverse ya contoh Roblox Roblox itu tidak realistik gambarnya kotak-kotak kayak Lego ya tapi itu pun metaverse ya itu pun metaverse ya tetapi memang visinya si Facebook ya itu berharap benar-benar lebih realistik lagi gitu ya sehingga kita bisa berinteraksi gitu ya apa terlihat lebih realistik seperti di dalam background saya kalau teman-teman bisa agak melihat ya backgroundnya ya ya orang ini kan masing-masing diwakili di 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 avatarnya ya dan dia duduk di bangku nih ya ini contoh kalau sekarang kita pakai Facebook Horizon ini kan metaverse Facebook bisa kayak begini nih tampilannya teman-teman ya itu contoh ya oke dari Brother Bobby kalau aset fisik bisa dapat manfaat secara kasat mata seperti kaflin tanah bisa jadi rumah bisa ditinggalin ya tapi kalau metaverse kan enggak ada aset fisiknya ya nah sama seperti begini teman-teman Instagram Facebook ada aset fisiknya enggak ada kan ya jadi teman-teman sekarang menggunakan Facebook menggunakan Instagram menggunakan TikTok menggunakan Youtube teman-teman enggak punya aset fisiknya gitu loh ya tetapi pertanyaannya orang bisa make money enggak di sana orang bisa ada kepemilikan enggak di sana ya bisa jawabannya gitu kalau saya di Youtube ya itu video yang saya upload itu kepemilikan punya siapa punya saya kalau saya punya lagu teman-teman ya lagu itu udah terdaftar secara copyright lalu ada orang lain pakai lagu saya ya itu oleh Youtube sudah diatur itu copyright uangnya misalnya ada ada adsense ya uangnya itu masuknya bukan ke si yang bikin video uangnya itu masuk ke kita yang punya lagu itu terjadi di Youtube coba deh teman-teman bikin bikin video Youtube ya terus kemudian teman-teman pakai background lagunya siapa gitu ya pakai aja gitu yang memang dia sudah terdaftar copyrightnya misalnya lagunya si Anji deh ya lagunya Anji teman-teman pakai deh sebagai background di Youtube coba waktu teman-teman upload ya nanti ada pemberitahuan oh ini lagu ini udah ada copyrightnya nah kalau kita mengaktifkan fungsi ada monetasinya ya monetisasinya jadi kan kalau ada iklan kemudian dapat duit tuh dapat duitnya tuh bukan ke kita dapat duitnya kepada yang punya lagu ke si Anji dapat duitnya gitu artinya di dalam Youtube pun juga ada kepemilikan lagu ada kepemilikan gitu jadi metaverse juga akan sama seperti itu jadi kalau ditanya manfaatnya sama seperti teman-teman di TikTok Whatsapp Facebook ada manfaat gak ada manfaat kan teman-teman bisa ketemu sama orang bisa ngobrol nah supaya saya bisa menjawab lebih detail saya maju dulu nih ke slide berikutnya ya contoh teman-teman bisa lihat sekarang ya hari ini saja sudah ada orang bisa beribadah di dunia metaverse ya itu sudah ada ya ada yang namanya VR Church ya itu setiap minggu itu dia bikin ibadah kebaktian lalu kemudian di Saudi Arabia ini melunching virtual blackstone ya jadi orang mau jalan-jalan bisa punya bayangan lah kira-kira kesana gitu ya walaupun sekarang masih ya cuman datang aja baru eksis doang tapi kan kita gak tau ya di masa depan monumen-monumen yang seperti itu misalnya orang mau datang ke Menara Evel atau mau ke Taj Mahal untuk masuk ke sana lalu kemudian ada berbayarnya kenapa bisa jadi gitu kalau sekarang misalnya VR Church gitu ya kemudian ada pendeta disana yang kemudian kotbah gitu lalu kemudian orang pengen nyumbang donasi persembahan bisa gak dia diterima sama VR Church gitu karena artinya terjadi gitu ini bukti bahwa mantraatnya juga dirasakan ya ada salah satu yang testimoni ya dia itu beribadahnya memang ke VR Church VR Church ini sebenarnya udah jalan udah lumayan lama ya bahkan sebelum booming-boomingnya Meta ini ya dia itu kenapa beribadahnya di VR Church daripada dia pergi ke gereja gitu ya dia cerita dia itu autis sebenarnya penderita autis cuman autis itu spektrumnya lumayan luas kan ya nah dia itu penderita autis yang kalau dengar orang rame itu dia merasa gak nyaman gitu jadi kenapa dia sulit untuk ke gereja yang jasa yang konvensional yang fisik karena itu akan ketemu dengan banyak orang dan dia merasa ya terganggu gitu loh sebagai penderita autis nah kalau dia pergi ke VR Church dia bisa mematikan suara-suara orang di sekitarnya dia cuma bisa dia bisa fokus kepada suara si pendetaknya doang nah itu kan juga menjadi solusi akhirnya orang bisa beribadah di alam Metaverse contoh lagi Tinder ini udah masuk ke area sini ini saya screenshot ini avatar-nya saya ini avatar saya ini di Decentraland ini baru banget tanggal 12 Februari kemarin tanggal 12 Februari kemarin ini dibikin sebuah event meetup event orang bisa datang kemari ini saya agak lupa ini berbayar atau tidak jadi kita bisa datang ke satu tempat ada yang nge-host lalu kemudian kita ketemu di sana ya kita ngobrol-ngobrol nyari jodoh terjadi di sini dan event event seperti ini macam-macam event konser itu udah terjadi kan kalau teman-teman mungkin ngikutin berita udah ada Justin Lieber di sana gitu ya itu udah udah terjadi teman-teman gitu nah ada contoh gak pak kira-kira dunia Metaverse nanti akan seperti apa contoh yang seperti dalam gambar ini nah teman-teman sebenarnya bisa googling juga ini beberapa Metaverse ini contoh Metaverse-Metaverse yang ada seperti Decentraland The Sandbox Altspace VR Facebook Horizon Second Life macam-macam lagi di luar ini masih ada lagi nah teman-teman bisa ke sana dan gak harus juga harus punya VR-nya itu gak harus juga ya teman-teman tanpa itu pun bisa juga jadi cuman pake notebook ngeliat gitu bisa cuman kalau pake kayak gitu kan kita bener-bener merasa di dunianya gitu loh kalau kita mau coba-coba pake browser bisa juga jadi dikendalikannya lewat pake keypad terus kemudian kita bisa lihat gambar-gambarnya nah kalau teman-teman misalnya aduh saya mau nyobanya juga masih bingung mau dapet gambaran di YouTube coba di search aja Decentraland Sandbox begitu teman-teman search itu nanti teman-teman bisa langsung lihat kayak apa kira-kira gambarannya disana seperti apa jadi itu nah metaverse juga akan membentuk jenis-jenis pekerjaan yang baru jadi seperti metaverse scientist metaverse planner ekosistem developer macam-macamnya bisa terjadi ini sama seperti kita bicara soal Instagram YouTube akan sama seperti itu kalau kita boleh kembali ke 10 tahun 20 tahun yang lalu terus kemudian bilang ada profesi yang namanya YouTuber kita akan ketawa apaan itu YouTuber terus ada profesi namanya selebgram apaan itu profesi selebgram tapi hari ini terbukti ada jenis pekerjaan profesi baru keberadaan teknologi dimana ada orang muncul rame-rame disana itu kemudian menghasilkan pekerjaan dan kemudian menghasilkan duit di kemudian hari akan ada jenis-jenis pekerjaan seperti ini dengan kebutuhan set skillnya macam-macam cuman saya nggak bacain detail nanti teman-teman ini kan juga di recording juga di upload di YouTube mungkin atau kalau nanti butuh slide-nya nanti bisa saya share termasuk di perusahaan saya sendiri saya sudah beli sekian banyak Oculus saya equip karyawan saya untuk kemudian kita siap untuk explore dunia metaverse ini apa yang bisa kita lakukan dalam dunia metaverse ini kira-kira itu materi yang saya mau sharing biar ada waktu juga untuk diskusi ngobrol tadi sedikit banyak yang di kolom chat sudah saya jawab-jawabin juga kalau ada mau pertanyaan lagi silakan oke Bu Nia oke Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau tanya langsung juga boleh lo bisa resen beneran nih mumpung lagi ada Pak Matius nih kalau nggak ada yang nanya saya yang nanya nih oke kalau gitu saya aja dia nanya Pak ini kan sebenarnya kan menarik ya dunia metaverse ini aku tuh pernah baca-baca gitu ya di Google kayak modelnya McDonald's terus abis itu ada Rihanna yang punya brand kosmetik nah dia tuh berencana untuk berjualan juga di dunia metaverse ini nanti sebenarnya aplikasinya sendiri tuh seperti apa sih apakah kita akan dikirimkan barangnya ke rumah atau nanti jadi apa properti kita di dunia sana gitu gimana sih sebenarnya saya agak bingung nah pertama yang perlu kita kita pahami kita bicara soal crowd ya orang rame nya ada di mana dimana orang rame berkumpul disitu kan jadi potensi tempat kita jualan dan begitu ya kenapa sih orang berjualan di pasar berjualan di mall gitu ya karena di tempat situlah orang pada rame-rame datang nah itu kalau kita bicara secara fisik tapi kalau kita bicara secara digital kenapa orang rame-rame ke Tokopedia ke Lazada sama juga kan kenapa orang sorry kenapa orang berjualan di Tokopedia di Lazada karena sama juga karena orang berrame-rame datang ke sana gitu ya karena orang datang ke sana maka di sana munculah opportunity muncul ke bisnis kan ada gula ada semut gitu loh ya nah sekarang kan metaverse juga orang berbondong-bondong menuju ke sana gitu loh ya datang lagi ke Descentraland datang ke Sandbox datang ke Second Life mereka datang ke sana gitu loh nah disitu menjadi opportunity buat para pebisnis untuk kemudian eksis berada disitu juga supaya apa supaya bisa jualan nah permasalahannya yang dijual apa ya ada dua kemungkinan ya satu yang dijual memang barang fisik contoh di Descentraland itu sudah ada tokonya Samsung itu udah ada ya kita bisa kunjungi di Descentraland itu tokonya Samsung dan bahkan tokonya itu dibentuk mirip seperti tokoh fisik ya tokoh fisiknya Samsung ada tuh ya modelnya kayak begitu dibikin di dalam dunia itu gitu loh nah ketika kita datang ke sana nah itu disambut sama sales jadi ada avatarnya sales gitu ya kan menyapa kita mau beli apa gitu nanti kita bilang oh saya mau beli Samsung S22 misalnya gitu ya begitu kita ngomong gini-gini-gini oke catat apa gini-gini-gini bayar dikirim barangnya nah itu salah satu penerapan yang pertama ya nah jadi transaksinya terjadi di dunia metaverse barangnya dikirim secara fisik tapi bisa juga memang barang yang dijual itu barang digital gitu ya misalnya contoh ya sport apparel misalnya gitu ya baju atau sepatu gitu ya gitu nah kita kan ada avatar ya tuh ya lalu kemudian dia jual sepatu digital nanti supaya avatar kita pakai sepatu itu gitu ya bisa juga dijual seperti itu atau memang bisa kombinasi ya jadi kita beli sepatu digitalnya terus sepatu benerannya juga dijual juga gitu dan bisa juga kebalikannya kita pergi ke toko fisik kita datang ke tokonya Nike kita beli sepatu Nike lalu ditanya mau beli juga gak sepatu digital di dunia apa tanya gitu ya kalau mau beli nanti disana muncul juga gitu ya jadi kombinasinya bisa dua itu dalam lagi perjualannya gitu oke menarik menarik Pak ini saya potong dulu kita mau bagi dua door price dulu nih Pak Matius kalau dari list pertanyaan yang udah yang Bapak udah jawab tadi nih boleh pilih dua pertanyaan gak Pak yang kira-kira cukup sulit untuk dijawab atau berhak untuk mendapatkan dua door price ini Pak masing-masing senilai 250 ribu ya voucher saya kasih dulu biasa yang paling pertama nanya ya karena itu kan yang lebih aktif dulu oke yang paling pertama siapa nih yang paling pertanyaan tanya Bernardi bro Bernardi ya kalau metafas nanti apa yang dijual ya itu pertanyaannya oke Pak Bernardi ya kamu dapat voucher senilai 250 ribu rupiah nanti jangan kemana-mana ya ada Mbak Dilan yang akan bertanya tentang detail kontaknya terus yang kedua siapa Pak kedua kalau tadi sudah apa cowok yang dapat sekarang cewek yang dapat nih ya si Sansan ya itu oke Ibu Sansan Ibu Sansan hadir Bu masih ada Bu halo masih ada gak nih ibunya kalau gak berarti ini gugur nih ada oh masih habis gak menjawab ini kalau Pak Benari masih ada gak masih ada masih 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 hadir ini Sansannya oh Sansan cowok gak 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 valid berarti gak apa-apa gak valid berarti nih buat cewek dong Asasannya cowok gak apa-apa yaudah gak apa-apa baik-baik ini berarti rejeki dari metaverse ya oke Pak Sansan nanti ditanya sama Mbak Dilan ya untuk detailnya oke sekarang kita jawab pertanyaan lagi nih udah udah lumayan banyak nih pertanyaan tambahannya berikutnya nih ini juga sama nih saya juga bertanya-tanya nih Pak kalau di dunia sana mata uangnya tuh apa sih ini soalnya berkaitan sama pertanyaannya Pak Bobby nih ya dunia metaverse ini kan berarti sama dengan dunia investasi seperti cryptocurrency nah nanti dia minta dijelaskan juga nih oleh sama Bu Nurma ya hubungan antara metaverse dengan cryptocurrency apakah cryptocurrency akan menjadi mata uangnya dunia metaverse oke pertama gini dulu ya Bapak Ibu bayangkan food court ya teman-teman bayangkan food court ya si penyedia food court penyelenggara food court itu kan menyediakan space-nya kepada tenan-tenan yang yang mau jualan disana gitu ya ada space-nya tenan-tenan jualan disana mata uangnya apa di food court itu rupiah enggak mata uangnya adalah kartu food court itu ya jadi di kartu itu kita kasih duit ya 100 ribu maka di kartu itu diisi digital 100 ribu diisinya bukan duit loh diisinya digital 100 ribu lalu yang ada di dalam kartu 100 ribu itu ketika bertransaksi 100 ribunya itu pindah ya oh saya beli makanan apa sate padang misalnya ya harga 40 ribu maka kartu saya yang tadinya digital 100 ribu berkurang sisa 60 ribu 40 ribunya pindah kepada yang jualan sate padang gitu ya itu yang terjadi teman-teman ya nah si penyelanggar food court seperti si pembuat metaverse si pembuat metaverse juga memikirkan demikian ini bakalan ada transaksi nih saya mau punya kartu food courtnya ceritanya gitu lah ya maka dibikin lah kartu food court itu tanda kutip ya yang kemudian menggunakan teknologi blockchain ya kenapa supaya menjaga apa supaya tidak bisa di-hack lah ceritanya begitu ya karena kalau saya bahas blockchain itu nanti bisa lebih panjang lagi itu ya itu anda lain itu jadi semalam suntuk nah gitu jadi intinya dia menggunakan teknologi blockchain supaya tidak tidak bisa di-hack lah ceritanya begitu ya nah itu yang kemudian dia bikin dia punya currency-nya yang tadi gitu loh cuman kalau kartu food court kan kebetulan 1 rupiah ya 1 sama lah kayak kita belanja di gopay lah gitu loh ya gojek gopay kan kita taruh duit 100 ribu maka di gopay muncul 100 ribu itu kan sebenarnya digital itu bukannya beneran uang 100 ribu uangnya memang masuk ke bank udah gitu loh tapi yang transaksi terjadi di gopay waktu kita beli gofood segala macem kan yang di dalam di dalam catatannya dia sistem komputernya dia gitu loh ya nah kebetulan aja nilai 1 rupiahnya di gopay sama dengan 1 rupiahnya di rupiah rupiah uang kita nah coba gopay kan ada namanya poin poinnya itu kan sama loh 1 rupiahnya juga 1 cuma sama dia dibedain lah gitu ya tapi kan itu dia juga ada poin juga jadi kalau misalnya kita pakai Tokopedia belanja terus kemudian dapat diskon cashback 5% nah masuknya kan ke poin bukan masuk ke uang benerannya tapi poinnya itu nilainya apa sama dengan 1 rupiah 1 rupiah sama kayak 1 rupiah itu nah itu yang terjadi nah kalau crypto currency karena dia udah membentuk currency gitu ya nah dia itu sendiri tidak selalu ikut satu banding satu gitu dia punya ininya lah sistemnya nah nanti seperti halnya kita dari rupiah ke USD dari rupiah ke Euro dari rupiah misalnya ke Bitcoin gitu ya nah harga Bitcoin ya atau harga cryptocurrency lain itu net turunnya tergantung apa tergantung berapa banyak yang pengen hukum supply demand makin banyak yang pengen punya disitu gitu ya makin banyak yang beli harga naik orang pengen lepas harga turun jadi itu dibentuk sama market seperti itu nah jadi metaverse itu nanti menggunakan cryptocurrency itu ya memang untuk bertransaksinya kira-kira demikian jawabannya ya berarti bisa jadi akan jadi cryptocurrency bisa juga dia menciptakan mata uangnya sendiri ya Pak ya cryptocurrency itu mata uangnya dia sendiri cuman teknologinya disebut namanya cryptocurrency nah cuman cryptocurrency apa karena cryptocurrency kan ada banyak ya ya gitu loh nah itu tergantung bisa jadi dia mau bikin sendiri ya kayak Anang kan bikin cryptocurrency sendiri kan dia mau bikin cryptocurrency sendiri atau misalnya dia mau ngikut cryptocurrency yang sudah banyak dipakai orang artinya kan dia gak perlu istilahnya susah-susah bangun lagi karena orang udah pake itu gitu loh ya sama lah misalnya kayak Indonesia mau menggunakan rupiah atau Indonesia udah kita gak usah punya rupiah kita pake aja USD misalkan begitu ya kan tergantung pilihan ya sama lah kayak di Eropa gitu kan di Eropa itu kan mau pake euro atau mau pake mata uangnya sendiri di negara itu ya kan itu pilihan gitu ya nah sama juga di dunia metaverse itu tergantung si metaverse creatornya itu dia itu mau pake cryptocurrency yang dia buat sendiri atau dia mau pake yang udah ada gitu kira-kira demikian oke ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak dari Ibu Ana Maria dia bertanya Pak Matius kalau education service ya itu kan intangible ya apakah sudah dapat teraplikasi di metaverse sebenarnya kalau bilang sudah dapat teraplikasi kalau kita mau jadi bisa gitu ya misalnya contoh ya sekarang kan kita ngajar kayak begini aja ini udah bentuk digital ya saya sharing begini kan bentuknya digital cuman kan yang dilihat kan video nih ceritanya begitu ya yang kelihatan seperti ini tapi gak berasa tiga dimensi kan gitu nah orang kan makin lama tuntutan akan makin tinggi ya gitu ya ya saya zoom ya oke udah-udah lumayan gitu loh tapi presensinya gak dapet lalu bisa gak saya kemudian training atau sharing kayak begini tapi dalam bentuk di ala metaverse gak bisa nah itu yang pendeta yang saya cerita tadi VR Church dia kan udah bisa menyediakan kebaktiannya begitu kenapa kita gak bisa menyelenggarakan training di ala metaverse ya bisa aja gitu loh cuman kan balik lagi tergantung sekarang berapa banyak orang yang udah punya tahan lama gak pake pake yang segede gini loh ini berat loh temen-temen pake ini kalau udah pake setengah jam aja udah mulai pala pusing gitu loh ya kendalanya sekarang masih seperti itu ya untuk merasakan presensinya masih ada masih ada hambatan dari sisi infrastrukturnya gitu loh tapi nanti ke depan-ke depannya saya yakin itu akan makin ringan makin ringan makin ringan mungkin cuma seberat kata mata gitu ya itu nanti orang akan bisa menyelenggarakan training di dalam di dalam elem metaverse itu itu pertama ya kalau kita bicara soal yang sifatnya life training gitu ya yang kedua jangan lupa di dunia metaverse itu bukan cuma masalah presensi tapi kita bisa membentuk objek 3D kita bisa bikin gedung kita bisa bikin mesin nah teman-teman bisa bayangkan betapa besar efektivitas dari edukasi trainingnya kalau misalnya kita ada mesin kita nggak perlu sediain mesin beneran yang mungkin harganya ratusan juta kita punya objek 3D kemudian kita bisa mengoperasikan mesin itu ini contoh paling sederhana deh simulasi pesawat apalagi kalau teman-teman ngikutin di Netflix ya ada The Downfall Cash of Against Boeing ya kebetulan karena saya bisnisnya di aviation juga gitu ya nah itu kan betapa mahalnya penyelenggaraan training kalau si pilot itu trainingnya harus di pesawatnya langsung kalau pesawatnya jatuh gimana baru belajarnya kan enggak dia pakai simulasi jadi ada alatnya segala macam dia simulasi seolah-olah dia naik pesawat tapi sebenarnya itu bukan itu ya simulator nah hal seperti itu ya kemudian nanti bisa dilakukan di alam metaverse ya kita bisa menyelenggarakan training buat trainingin mesin pengoperasian mesin segala macam karena objek 3D-nya kita buatkan di sana gitu ya jadi jadi aplikasinya bisa macam-macam gitu ya oke ini Pak Evan Pratama ini berkomentar kalau bicara metaverse kenapa saya langsung ingatnya ready player one ya Pak saya juga udah nonton ternyata itu memang mimpinya akan seperti itu mimpinya akan seperti itu seperti ready player one itu gitu ya cuman saya enggak tahu ya apakah nanti memang penerapannya kalau di ready player one kan ada kayak treadmill ya gitu ya treadmill-nya multi-direction gitu ya saya enggak tahu apakah nanti ujungnya akan ke sana gitu ya itu yang kita enggak tahu itu kan masa depannya gitu ya 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 ini ada pertanyaan lagi nih ada dari Bapak Takdim ya dia nanya Pak kalau kita udah hidup di dunia virtual metaverse bisa dong ya kita tuh bener-bener kerja 100% di dalamnya bisnis trip juga di dunia virtual bisa aja kayak contoh sekarang jangankan metaverse jangankan metaverse ya hari ini aja di kantor saya karena kan kebetulan saya bisnisnya IT utamanya ya gitu saya ya sudah 100% workroom program-program itu 100% workroom dan sekarang pun walaupun kita udah boleh ngantor gitu ya kan dengan tergantung PPKM levelnya ya gitu ya kalau level berapa udah boleh ngantor saya tetap punya visi kepada tim saya tetap enggak usah ngantor kecuali yang memang accounting karena kan urusan sama dokumen gitu ya tetapi kalau udah kaitan para programmer IT ya saya bilang kita enggak perlu lagi mikirin bisa kembali lagi ke jaman dulu mesti ada ruang proyek lalu orang kemudian sama-sama kerja di dalam ruangan enggak kerja di tempat masing-masing gitu dan saya merasa blessing in disguise ya jadi dulu sebelum jaman pandemi kita itu pencapaian on-time project saya itu sekitar 70% tapi begitu pandemi kita kan sebenarnya panik ini gimana gitu loh yang ketemu aja masih ada yang delay-delay apalagi masa pandemi jadi kita bikin sistem untuk bagaimana cara monitoring cara controlling dan segala macam dan terjadi begitu kita meletakkan sistem itu di tempat saya itu on-time kita lebih dari 90% gitu productivity-nya meningkat luar biasa sekali gitu ya apalagi programmer itu kan jam kerjanya aneh ya mereka ada yang baru ngeceng itu tengah malam gitu loh ya bangunnya siang-siang gitu loh kalau dia dulu di ruang proyek masih ngantung-ngantung mesti pergi ke kantor gitu kalau sekarang mereka bisa kerja malam enggak ada masalah gitu jadi itu buat bisnis saya kebetulan terjadi bahwa 100% orang kerja di rumah cuma saya kemudian mendorong kalau bisa work from home kenapa di home kenapa enggak ke Bali gitu kenapa enggak ke Labuan Bajo itu yang saya dorong ke anak-anak gitu loh ya jadi itu sekarang udah bisa terjadi demikian nah kalau zaman sekarang dengan model begini aja bisa kerja apalagi nanti ada tambahan metaverse dimana lebih imersif ya experience-nya ya kita meeting juga bisa berasa orangnya presensinya ada gitu loh jadi saya yakin kalau hari ini dengan device yang segede-gede begitu ya baru meeting setengah jam udah lelah gitu ya berat di kepalanya jadi kalau device-nya nanti udah makin enteng segala macam itu menurut saya bisa ya sangat bisa orang kerja 100% di metaverse oke ini ada komentar lanjutan dari Pak Takdim ya sama bisa merit dengan user lain nah itu komentar yang sangat menarik karena kita bilang a new way of life bukan a new way of work a new way of life ya termasuk itu lah saya punya anak buah itu ketemu sama sekarang jadi istri itu di Oke Cupid nama aplikasinya ya semacam Tinder tapi dikasih pertanyaan yang banyak banget gitu ya terus kemudian dia jawab disitu dia kemudian dijodohkan dia ketemu ngobrol segala macam akhirnya tauin sekarang merit tidak punya anak gara-gara Oke Cupid gitu jadi itu sangat memungkinkan sekali ya orang kemudian ketemu di alam metaverse kemudian ngobrol-ngobrol masuk cocok ya akhirnya kemudian merit gitu ya cuman ya harapannya ya jangan menghilangkan juga esensi kita sebagai manusia jangan udah merit di dunia metaverse tetap di rumahnya masing-masing ya itu kacau udah ketemu apa ya tetap meritnya di inilah gitu ya kali-kali mungkin Pak Takdim mau ini kalian punya istri di dunia maya dan di dunia nyata siapa tahu ya oke ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bobi Depari ini dari penjelasan Bapak ini artinya apakah tidak ada kekurangan dari dunia metaverse ini Pak segala hal pasti ada kelebihan dan kekurangan sama lah kayak sekarang di dunia sosial media gitu ya berapa banyak orang yang misalnya lagi makan bareng keluarga tapi bukannya ngobrol sesama itu tapi masing-masing pegang HP ya kan nah itu kan kekurangan dari dunia sosial media terus kemudian kita bicara terjadi apa cyberbullying terus netizen-netizen itu kan dampak negatif dari sosial media ya metaverse juga akan membawa negatifnya juga gitu terlepas dia ada potensi yang bisa kita garap ya ada kelebihan yang kita garap tapi gak bisa dipungkiri ya kekurangan bisa terjadi gitu ya jadi misalnya orang terlalu masuk ke dalamnya ya lalu kemudian melupakan dunia yang ada di luar loh jangan kan begitu orang-orang yang main game para gamers-gamers itu dari pagi sampai malam di depan di depan komputer ya gimana orang tua pada resah gak ngeliat anak-anaknya begitu kan resah kan ya kamu cuman di depan komputer doang gaul sana padahal dia sedang bergaul di dalam gamenya dia ngobrol sama teman-temannya ada gitu loh tapi kan kita melihat bahwa esensinya manusia gak begitu manusia tetap butuh ada human touch yang secara langsung kalau cuman ketemunya di dalam dunia metaverse-nya aja ya itu juga ya berkurang nilai manusianya kan itu kan gitu jadi tetap pasti akan ada dampak buruk yang terjadi sekarang aja kalau teman-teman ikutin berita ya udah ada yang namanya diperkosa di dunia metaverse aduh udah ada yang begitu loh dilecehkan gitu loh itu sudah terjadi juga nah ini terkait ini nih Pak ada yang nanya juga nih Pak terkait sama regulasi di dunia metaverse nih ya kalau misalkan ada kejahatan atau mungkin regulasinya sebenarnya seperti apa sih kalau dunia metaverse itu gimana nah ini yang memang masih masih misteri besar ya karena kan kalau kita bicara kejahatan kejahatan itu kan ada areanya ya ya misalnya kita tabrakan misalnya gitu atau ada kejahatan pencurian nah itu jurisdiksinya jurisdiksi mana kan gitu kan gitu ya kan nah sehingga kepolisian mana yang kemudian menangani itu nah kalau kemudian kejahatannya di dunia meta itu kemudian siapa yang akan menangkap itu gitu loh lalu bentuk hukumannya seperti apa nah ini kan memang masih belum jelas ya tapi dulu pun ya itu juga yang menjadi pertanyaan di dunia instagram sosial media kan itu juga jadi pertanyaan gitu di era youtube gitu loh nah sekarang kemudian muncul undang-undang ITE ITE ya akhirnya hukum jalan juga itu ya walaupun terlepas tentunya kita punya kritik terhadap ITE yang terlalu melebar ya kita juga jadi khawatir juga gitu ya kayaknya masih kurang tajam lah undang-undang ITE kita gitu tapi itu bukti bahwa regulator itu akhirnya menyesuaikan dengan zaman ada gitu yang kemudian masuk ke dalam sana gitu nah dunia metaverse saya juga yakin akan pada masanya itu akan akan muncul cuman bentuknya seperti apa balik lagi kita belum belum tau lah hari ini kita belum tau tapi akan ada gitu oke berikutnya ada pertanyaan dari Pak Michael Pak Michael boleh ditanyakan langsung mungkin saya agak kurang paham pertanyaan kalau resource fisik ada batasnya terus alhasil ada nilai jadi terbatas kalau digital tergantung dari sang pembuat apakah membuat nilainya jadi murah ke depannya itu menarik ya kenapa sekarang metaverse desentralen itu nilainya itu waduh mahal sekali karena memang si pembuatnya itu pintar pembuatnya itu dari awal dia sudah menyediakan spes-spesnya itu terbatas dan gak bisa berkembang spes-spesnya udah segitu aja jadi orang-orang kemudian karena itu sudah terjual lalu kemudian orang misalnya pengen mau disitu mau gak mau dia mesti beli di second market karena memang sudah dibatasi oleh si pembuatnya sebenarnya dunia digital bisa gak dia tidak batasi terus kemudian bisa berkembang terus ya bisa aja kalau dia lakukan seperti itu jadi gak ada nilainya nah itu yang kemudian dikembalikan kepada si pembuat metaverse ada yang mau bikin unlimited boleh aja pertanyaannya dia nanti gak bervalue dia punya nilai atau memang dibikin limited supaya orang kemudian suka ada di sana jangan lupa segala hal selalu ada plus minus contoh hari ini kita ribut soal minyak goreng salah satu yang menjadi pertanyaan kenapa minyak goreng menjadi langka karena harga minyak goreng yang ditentukan dengan pemerintah sama harga pasar itu terlalu jauh di pemerintah 14 ribu harga pasar bisa sampai 23 ribu begitu salah satu orang bilang kalau seandainya jedanya tidak begitu gede maka orang-orang yang mau memanfaatkan jeda itu sekarang jadi akhirnya ada penimbun-penimbun karena memanfaatkan jeda yang terlalu besar tapi kalau ini misalnya gak ada nih yang 14 ribu ini ikutin aja harga pasar kan balik lagi siapa yang mau nimbun orang ikutin harga pasar nah kalau begitu nanti akan ada hukum supply demand terjadi kalau di pasar rame banyak pun akhirnya harga turun sendiri lagi gitu loh nah itu juga yang terjadi di di junior metaverse kalau dibatasin orang akan terbentuk harganya dibebasin bisa kemana-mana jadi itu memang tergantung strategi dari si metaverse creator-nya walaupun balik lagi saya percaya sama berbagai metaverse model bisa aja metaverse-nya itu dibebasin tetapi orang bisa bikin bangunannya jasanya ada nanti modelnya akan bisa sangat bervariasi bisnis modelnya tapi salah satu bisnis model yang sekarang udah terlihatan adalah pembatasan tadi sekarang orang ya bayangin Snoop Dogg Snoop Dogg itu kan rapper di Amerika itu beli berapa duit di sana terus kemudian orang pengen ada di sebelahnya Snoop Dogg agaknya gila itu terjadi ini karena belum ada yang nanya lagi saya jadi mau nanya lagi ini kan kita lagi bahas metaverse ini masih ada kaitannya gak sih dengan NFT Pak kan kemarin kan sempet hype nih ya NFT dan ya mohon maaf saya menyebut namanya ya Gozali gitu ya kemarin kan sempet hype nih sampai semuanya ngebahas gimana caranya bikin NFT supaya bisa jadi sekaya Gozali gitu nah gimana Pak sebenarnya hubungannya Pak jadi waktu saya bilang tadi barang digital ya waktu saya bilang oh saya dimasuk ke metaverse saya bisa beli sepatu nah sepatu itu kan kemudian saya miliki nah istilahnya itu kemudian disebut NFT non-tangible token gitu loh jadi barangnya digital tapi ada kepemilikannya ada capnya gitu loh ada kayak sertifikat lah tanda kutip gitu sama lah kayak kita beli lisensi Windows ya atau lisensi Microsoft sebenarnya kan secara digital itu mau di copy berkali-kali bisa aja kan ya makanya ada istilah bajakan kan di copy berkali-kali bisa gitu loh nah tetapi dari Microsoft misalnya gitu ya sengaja dia bikin kode tertentu gitu ya kodenya itu ditanam sedemikian rupa gitu ya supaya sulit dibajak lah ceritanya begitu sehingga Windows yang kita punya Microsoft Office yang kita punya itu jadi bilangnya itu punyanya kita gitu loh ya ada kodenya gitu nah sama juga ketika bikin bikin sepatu sepatu itu dibikin ada kodenya juga gitu loh ya jadi bukan cuma sekedar ada penampilannya aja oh kita pakai sepatu gitu tapi karena ada kodenya jadi seolah kita bisa memiliki kalau nggak ada konsep kepemilikan maka barang digital itu nggak ada harganya supaya dia ada harganya maka dibikin konsep kepemilikan disebut NFT gitu nah tetapi NFT ini kemudian kan bentuknya macam-macam nih bisa bentuknya kayak tadi saya punya avatar NFT-nya bisa dalam bentuk grafik sepatu bisa ditaruh di avatar saya tapi konsep yang itu juga yaudah nggak usah bikin begitu saya punya gambar saya punya lukisan begitu itu itu saya punya ya saya cuma ngeliat dalam pengen dalam satu tampilan nah itu saya pasangin kode tertentu ya itu disebut NFT juga gitu ya dan yang penting kan ada platformnya ada tempat jual belinya ya nah lalu kemudian ada nih kayak sebagai contoh seperti OpenSea ya tempatnya si si Gojali itu kan naro ya jadi dia punya foto itu ada seribu foto lah ya dia tiga tahun kan tiap hari tiap hari foto foto-foto gitu ya lalu dia jual di OpenSea platform itu gitu ya cuman mungkin kalau banyak yang mungkin juga ada pertanyaan lanjutan ya terus duitnya dari mana jadi begini sebenarnya dia jual itu cuman tiga dolar satu fotonya tiga dolar itu mau dijual berapa terserah kita yang nge-set itu kan ya kayak kita lah kita mau punya barang apa aja misalnya saya mau punya iPhone atau apa saya mau jual di Tokopedia kan terserah saya saya mau nge-set dijualnya harga berapa gitu kan ya sama juga itu dia punya foto dia taruh di OpenSea gitu ya lalu kemudian sama OpenSea kan dibikin serial numbernya cuman gak keliatan lah gitu ya jadi ada 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 kepemilikannya makanya disebut NFT gitu ya itu jadi punyanya si Gozal dia pasang harganya tiga dolar begitu ya nah terus dia udah upload tuh kan sampai seribu kan gitu karena kan tiga tahun foto-foto dia tuh yang dulu-dulu sama dia di uploadin semua cuman ya ada sekumpulan orang itu temennya si Chef Arnold itu Master Chef ya dia punya kayak ada grup gitu temen-temennya dia gitu ya terus ngeliat fotonya Gozali ini lucu bu lucu juga nih gitu ya akhirnya sama mereka dibikin hype ya dibikin seru ya istilahnya digoreng lah gitu ya jadi kemudian wah seru juga gini-gini jadi mereka mulai beli tuh ya tiga dolar tiga dolar dari seribu fotonya itu ya sebenarnya si Gozali dari pembeliannya fotonya itu cuma tiga dolar dikali seribu ya berarti kan tiga ribu dolar kan gitu nah terus kok bisa sampai miliar-miliar ya karena begitu barangnya dijual kan barang itu jadi kepemilikannya yang beli sama lah kayak dulu misalnya lukisan Mona Lisa ya pertama kali yang beli lukisan Mona Lisa ke Leonardo da Vinci mungkin belinya murah ya kan tetapi kemudian lukisan itu dijual lagi dijual lagi dijual lagi lama-lama harganya kan makin tinggi karena yang beli kan kemudian pengen dapet untung gitu loh jadi dia udah beli di tiga dolar dari si Gozalinya langsung dia beli tiga dolar habis itu dia jual lagi mungkin lima dolar yang beli lima dolar dijual lagi kan terus begitu sampai harganya naik 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 gitu loh ya nah si Gozali itu ngeset ada royalti di sana ya dia bisa dapet lah sekian persen itu kan bisa diset juga di opensinya dia dapet sekian persen dari setiap penjualan jadi dia atas barang yang dijual lagi dia juga dapet duit gitu loh ya jadi jadi yang beli untuk jual lagi dia dapet duit dari selisihnya tapi si Gozali dapet duit dari royalti dari setiap penjualan nah oleh karena itu harganya karena terus melambung melambung terus kan dia dapetnya persen gitu loh dari melambung sekarang dia katanya udah sampai 1,5 miliar 1,5 miliar keberapa jadi duitnya datang dari sana ya sebenarnya kalau bisa dibilang saya bilang karena digoreng gitu ya kira-kira demikian oke berarti kalau mau jualan NFT harus ada pihak penggorengnya dulu nih ya kalau mau sukses atau memang karyanya itu benar-benar karya bagus jadi kan sama lah ya kayak saham atau apa gitu ya memang dia naik itu sebenarnya semu karena goreng-gorengan tadi atau memang itu barang bagus gitu loh memang itu barang bagus karya yang bagus lalu kemudian orang menghargai itu bisa gitu kayak misalnya contoh ya implementasi dari NFT contoh ya saya kasih sebuah ide lah misalnya contoh ya misalnya Ariel Noah jual membership eksklusif seribu misalnya seribu fans card cuma ada seribu nah nanti dari member member itu punya mantap-manfet misalnya setiap kali Ariel launching apa mereka diinformasi karena mereka adalah member dari situ tapi seribu itu tidak pernah akan nambah jadi seribu seratus cuma seribu sekali dijual ya nah kalau orang yang pengen beli ya mungkin pertama kali si Ariel mungkin jual satu satu fans cardnya itu ya itu mungkin pertama kali jual bisa seratus seribu ya kemudian terjual ke seribu orang lalu kan ada juga fans-fans berikutnya mau dong gue juga mau jadi fans tapi udah gak ada lagi dia beli di second market ya gue ada dia mau beli berapa kan udah diterbatas harga naik naik nah kalau kayak begitu itu real bukan karena goreng-gorengan karena memang penggemarnya Ariel banyak misalnya lebih dari seribu yang pengen jadi fans clubnya dia sama lah seperti member kalau di club-club eksklusif gitu loh ya kalau kita pada denger-denger club-clubnya orang kaya kan begitu membernya udah udah limited udah cuma segitu aja gak ditambahin lagi kalau kita pengen masuk ke club itu ya kita mesti beli dari orang yang mau jual gitu nah itu bisa NSC seperti itu real bukan karena gorengannya menarik menarik ya oke sekarang kita foto-foto dulu kalian nih sebelum saya mengumumkan dua orang pemenang door prize lagi nih ya kita foto dulu nih ayo di open dulu dong kameranya yuk rame-rame kita foto yuk yang tadi dapet door prize dibuka juga dong kameranya udah udah baru satu nih tadi Pak Sansan mana nih Pak Sansan penasaran nih penasaran oke siap ya kita foto ya siap satu dua tiga smile oke sekarang page yang kedua siap ya sekali lagi satu dua tiga smile oke baiklah sudah saya foto nah sekarang saya tanya lagi nih sama Pak Matius nih Pak dua orang pemenang door prize-nya siapa lagi nih Pak dari pertanyaan yang tadi udah dikasih Pak oke kalau gitu saya maksudnya maksudnya pilih diantara dua orang itu atau ada pilih lagi yang lain pilih dua orang lagi Pak oh pilih dua orang lagi iya yang komen soal marriage sama user lain Pak Takdim ini langganan ini menang door prize oh menang lagi oh pernah menang ya wah luar biasa sekali Pak Takdim ya Pak Takdim selamat ya Pak saya tunggu traktirannya oke nah kali ini ini deh Pak Evan Pratama ya karena bicara year one yang kalau ini bukan yang nanya tapi yang komen-komen lucu seru ya Pak Evan mau saya kasih di kampus Cilandak atau BSD ini PAFM yang persetia mulia loh Pak oke baiklah sudah ya berarti door prize-nya ya oke gak berasa nih kita udah sampai di penghujung acara alumni sharing knowledge hari ini nih sebelum saya tutup saya mau mengingatkan kembali mohon bantuan rekan-rekan alumni untuk mengisi survey dalam bentuk Google Form ya yang sudah sering sekali kami berikan linknya udah ada di kolom chat Mbak Dilan boleh tolong di-share nanti juga akan di-share via WAG-nya selesai acara ini sebagai input dan untuk laporan kami ya nah terus bagi yang belum follow sosial medianya alumni bisa follow IG kami di at alumni prasmul bisa juga subscribe YouTube kami dan Facebook kami di Ika Prama Prasetya Mulia nah ini sebelum saya tutup nih masih ada yang mau nanya gak nih kita masih punya sekitar 5 menit nih saya Pak saya Pak pengatus Kelvin namanya Adrianus boleh nanya gak Pak boleh banget Pak Adrianus Pak saya sebenarnya tuh ingin discuss lebih detail tapi ini waktunya kan terbatas saya ingin lebih detail lagi mengenai apa definisi dari metaverse kemudian saya ingin bicara lebih detail lagi mengenai bisnis IT-nya dengan Bapak gitu loh nah Bapak kalau Pak Matis kalau gak keberatan boleh gak di-share WA-nya Pak ini langsung saya share di chat ya jadi saya mau ngomong saya bisa saya bisa langsung chat ya kalau yang mau nanya-nanya tentang dunia metaverse atau mungkin mau jadi kliennya Pak Matius ya mudah-mudahan Pak ya paling gak bisa jadi partner bisnis Pak ya amin terima kasih Pak sama-sama Pak Adrianus ada lagi yang mau nanya masih ada 3 menit nih karena soal trend ya selain metaverse memang ke depan juga salah satu adalah IOT ya gitu jadi saya sendiri juga karena kan kebetulan tadi saya ada bikin bisnis baru yang produksi tepung telur ya jadi dari telur diubah jadi tepung nah itu mesin-mesinnya juga sekarang kita lagi bikinin sensor-sensor yang kemudian nanti supaya bisa memberikan informasi kepada mobile application sendiri kita bisa memonitor bisa memonitor kinerja di mesin-mesin itu lewat mobile app gitu nah itu contoh juga ya ke depan jadi orang bisa bahkan mengendalikan juga dari jarak jauh gitu bisa mengontrol dari jarak jauh untuk yang sifatnya bahkan produksi itu gitu nah kalau itu sudah jadi langkah berikutnya saya juga mau memonitor itu di dunia metaverse itu saya juga udah set itu jadi kan setelah data terkirim data itu kan bisa divisualisasikan dalam bentuk mobile apps ya tapi sebenarnya juga bisa divisualisasikan di dalam dunia metaverse gitu kita bisa bikin objek 3D-nya di dalam metaverse ya lalu kemudian informasi-informasi yang kita pengen lihat misalnya kan kalau saya kan misalnya contoh itu ada dehidrator ada yang buat milling juga gitu ya nah misalnya kita pengen monitor suhunya gitu ya kita mau monitor RPM-nya gitu ya nah kita bisa lihat itu dalam metaverse yang bentuk objek 3D-nya gitu ya itu contoh kita bisa mengkombinasi antara IoT dengan metaverse gitu saya kira demikian berarti nanti bisa merambah dunia ini ya organik juga ya in the future ya saya pengen pengen punya ini Pak pengen punya sawah mungkin nanti bisa punya sawah di dunia metaverse ya jadi kalau saya saya bisa kontrol dari situ ya karena saya gak ada waktu kan buat ngontrol ya kan pasti kan nanti tinggal saya telepon minta dikirim hasilnya oke baiklah karena waktunya udah habis nih ya ini ada yang pengen nangkep Pokemon di metaverse ampun udah lewat ya tapi Pokemon itu juga sebenarnya bisa jadi ini ya salah satu cikal bakal ya juga ya karena kan itu kita dimana-mana dikit-dikit nyalain handphone nyari Pokemon kalau itu kan disebut sebagai ER ya augmented reality jadi ada beda sedikit antara ER sama VR ya kalau VR kita tuh masuk ke dalam dunianya gitu sedangkan kalau ER dunianya objeknya itu muncul di dunia kita gitu itu bedanya kalau kita lihat misalnya ada Pokemon-nya muncul di meja kita artinya itu objek 3D-nya muncul di meja kita nah itu namanya ER kalau VR ya kita masuk ke dalam dunianya nah salah satunya yang ada perkembangan teknologi disebut namanya mixed reality gitu jadi misalnya saya punya punya lukisan lalu lukisan itu ada di dalam VR ya di dalam dunia metaverse tapi lukisan itu juga pengen saya lihat di tembok rumah saya yang beneran walaupun lukisannya digital gitu nah itu namanya ER kalau itu makanya disebutin mixed reality gitu antara VR dan ER itu bisa kemudian sinkron ya kalau suatu saat misalnya kacamata saya aja juga sudah bisa melihat objek 3D misalnya gitu ya maka saya untuk beli lukisan saya enggak perlu beli lukisan yang fisik lagi saya bisa pakai lukisan 3D yang setiap kali saya melihat tembok saya di tembok saya tiba-tiba muncul lukisan itu ya itu sangat mungkin terjadi teknologinya gitu ya nanti kalau udah ada kacamata tipisnya harus hati-hati berarti ya di switch on sama OV ya nanti salah-salah hidup tembok lagi saking reality-nya ya pokoknya kalau disebut ER tadi ya temis reality kita sebenarnya bisa melihat melihat sekitar kita tapi objek 3D muncul gitu loh seperti itu jadi beda dengan VR kalau VR kan kita nggak bisa melihat sekitar kita karena kita masuk ke dalam dunianya tapi kalau ER kita bisa melihat sekitar kita karena objeknya muncul di di sekitar kita itu gitu ya kayak Pokemon itu kalau gitu kita tutup aja kalau gitu ya Pak Matius ya saya Nia Damayanti mewakili Aluminate Work dan Prasetya Mulia mengucapkan terima kasih untuk narasumber kita malam ini yang sangat insightful ya Pak Matius Kelvin yang sudah mau berbagi pengetahuan dan pengalamannya beliau ya tentang dunia metaverse makasih ya Pak Matius udah mau jadi narasumber kita malam hari ini semoga berguna ya dan terima kasih juga untuk kesediaan Bapak Ibu Rekan Alumi pada malam hari ini untuk hadir di acara ini sampai selesai dan kerjasamanya yang baik serta pertanyaan-pertanyaan dan komentar-komentarnya yang lucu ya sampai ketemu lagi di acara Alumi Sharing Knowledge berikutnya see you terima kasih semuanya selamat malam have a nice weekend oke saya izin list ya makasih ya